Perayawan Lembah Wilis Jelit 24. Endang Pati Broto bersikap tenang-tenang saja. Dia dapat melihat jelas dan mengerti akan siasat setia ningsih. Darah itu pun merasa bingung karena lawannya terlampau kuat sehingga sukar dirobohkan, maka biarpun tidak kentara oleh siapapun, juga oleh lawannya, ia sengaja memperlambat gerak tangan kirinya sehingga dapat tertangkap lawan. Pada saat Joko Bono merasa kegir rengan, tiba-tiba tubuh setia ningsih mencelat ke atas dan rejungkir balik sambil memutar lengan kirinya yang terpegang. Gerakan ini tentu saja membawa pula tangan kanan Joko Bono sehingga terpuntir. Joko Bono kesakitan namun tetap mempertahankan cengkeramannya dan dari atas, bambil meloncat ini, setia ningsih memukul tengkuk Joko Bono dengan jari-jari tangan kanannya, dengan aji petit nogo sepenuhnya. Des tanda seru. Aduh tanda seru Joko Bono terhuyung, cengkeramannya lepas, akan tetapi ia benar-benar kuat karena pukulan dasyat itu belum merobohkannya. Namun setia ningsih sudah meloncat turun ke belakang tubuhnya, kedua kakinya bergantian menendang belakang lutut, membuat kaki Joko Bono melengkung dan berlutut. Saat itulah dipergunakan oleh setia ningsih untuk mendorongkan kedua tangannya ke punggung lawan dengan sekuat tenaga. Joko Bono yang sudah berlutut itu tentu saja tidak mampu mempertahankan diri lagi dan tubuhnya bergulingan terus terjatuh dari atas panggung. Hebat, aku mengaku kalah, teriaknya sambil bangkit berdiri dan pergi meninggalkan tempat itu dengan terhuyung-huyung tepuk tangan riuh gemuruh menyambut kemenangan itu. Darah itu menyusut peluhnya dan melompat turun terus bersama Endang Pati Broto dan Retna Wills kembali ke tempat duduk mereka. Makin gentarlahatlah para muda yang hendak ikut sayembara jelas sudah bahwa amat sukar menandingi kedikdayaan perawan lembah Wills itu. Joko Bono yang demikian perkasap pun tidak mampu menandinginya. Hanya ada beberapa orang pemuda, termasuk Pangeran Panji Sigit, yang masih menantlah kesempatan mereka. Melihat betapa agaknya tidak ada pengikut lagi yang berani nal' ke panggung, Pangeran Panji Sigit memandangi datu jiwa yang menganggukan kepalanya perlahan-lahan. Pangeran itu lalu bangkit, akan tetapi selagi ia hendak melangkah maju mendekat lepanggung, tiba-tiba tampak sesosok bayangan tubuh seorang pria kurus kering melompat ke panggung mendahulunya. Terpaksa Pangeran itu duduk kembali dan semua metu kini memandang ke arah pria kurus kering yang berada di atas panggung. Kera orang itu melompat amat mengagumkan, karena tubuhnya mencelat ke atas, tinggi sekali, kemudian dari atas ia turun dengan kera berjungkir, kepalanya di bawah. Semua orang terkejut, bahkan ada yang menahan pekik, mengira bahwa kepala itu akan remuk terbanting pada papan panggung. Akan tetapi anehnya, kepala itu mendarat dengan lunaknya di atas papan dan laki-laki itu berdiri di atas kepalanya. Kemudian sekali ia bersuara seperti orang terbatuk, tubuhnya sudah berjumpalitan dan kini ia berdiri di tengah panggung sambil tersenyum menyeringai. Semua orang tercengang. Laki-laki itu usianya tentu sudah mendekati 50 tahun, mukanya kurus seperti tengkorak hidup, matanya berlubang dalam sekali dan kepalanya gundul. Pakainya serba merah berkembang dan tubuhnya juga kurus kering, kaki kirinya memegang tongkat bambu yang baru saja dicabutnya dari ikat pinggang. Kakinya yang telanjang itulah yang menambah keanehannya, karena kalau tubuhnya kurus kering, adalah kakinya itu besar dengan jari-jari kaki mekar seperti cakar bebek. Wajah yang buruk menjijikan, akan tetapi setiap orang dapat menduga bahwa laki-laki ini tentu memiliki kesaktian luar biasa. Hem, si hantu kebuang Purwoko berani mencari bencana tanda seru terdengar oleh pangeran Panji Sigit Suaraki Datu Jiwa berbisik. Lirilah segera mendekati kakek penolongnya itu dan bertanya dalam bisikan. Orang apakah Purwoko ini, eh yang tokoh hitam di pesisir utara, pertapa di Bukit Muria? Kalau ia mengenalku di sini, tentu dia tak akah berani main gila, jawab kakek itu sambil mengerutkan kening. Munculnya orang-orang macam si hantu kebuang ini menandakan bahwa negara mulai lemah dan tidak aman sehingga kaum sesat dan golongan hitam mulai keluar dari sarang mencari kesempatan baik untuk mengacau dan merampas kedudukan serta keuntungan. Sementara itu, laki-laki buruk rupa itu sudah melambaikan tangan hia yang hanya tinggal tulang terbungkus kulit ke arah setia ningsih dan terdengarlah suaranya nyaring tinggi seperti suara wanita, bocah denok ayu setia ningsih. Kesinilah, manis. Mari kita main-main sebentar. Engkau layanilah aku seng sakti Purwoko dan kutanggung engkau akan merasa puas. Heheheh kaum tua yang berada di situ terkejut mendengar nama ini dan terdengarlah suara berisik membisikkan sebutan si hantu kelabang. Suara berisik ini titik terdengar oleh Purwoko yang segera menyeringai ke arah para tamu sambil berkata, Kalian sudah mendengar dan mengenal nama julukanku? Heheheh, benar aku si hantu kebuang setia ningsih menjadi marah sekali. Mukanya yang jelita itu sebentar pucat sebentar merah mendengar ucapan yang tidak senonoh dari pria gundul kurus kering itu. Ia sudah bangkit berdiri, tangan kiri mengepal tinju, tangan kanan meraba gagang keris. Akan tetapi lengannya desentuh Hendang Pati Broto yang memberinya isyarat supaya duduk kembali. Kemudulan Hendang Pati Broto bangkit berdiri dan suaranya terdengar lantang mengatasi semua suara hiruk pikuk, Heh, engkau orang yang bernama Purwoko. Suruh walimu naik dan bertanding melawan aku. Kalau walimu menang, barulah engkau berhak menandingi adikku. Pada saat ini adikku enggan bertanding dengan orang macam engkau suara berisik terhenti seketika dan semua metu memandang bahwa pasti akan terjadi hal-hal hebat setelah kini ketua padepokan Willis memperlihatkan kemarahannya. Akan tetapi Purwoko terkekeh sambil memandang ke arah Hendang Pati Broto dan menudingkan telunjuknya yang kecil panjang. Hehehe, engkau tentu Hendang Pati Broto, bukan? Denok ayu. Hebat bukan main, tidak kalah oleh adiknya. Ketahuilah, ayah bundaku telah mati semua, guruku banyak sekali dan sudah mati. Aku tidak punya awali. Bagaiku sama saja, engkau juga denok, boleh maju main-main kesini. Hadiahnya engkau atau adikmu sama juga. Memang aku datang untuk berkenalan dengan engkau, Hendang Pati Broto, dan kebetulan ada sayang bara ini, hehehe Hendang Pati Broto tersenyum. Senyum yang manis sekali akan tetapi siapa yang sudah mengenal wanita ini di waktu mudanya akan maklum bahwa senyum itu adalah senyum yang menyembunyikan kemarahan hebat dan bahwa senyum ini dapat menjadi senyum maut yang akan merenggut nyawa lawan. Terdengar ia bersuara, hemel dan tahu-tahu tubuhnya sudah meloncat ke atas panggung. Kero meloncat ini dalam keadaan tegak berdiri, seolah-olah dari tempat ia berdiri tadi tubuhnya di bawah angin mujijat dan ia sudah berhadapan dengan purwoko di atas panggung. Itulah Aji meringankan tubuh bayu tantra yang sudah mencapai puncaknya. Biarpun apa yang diperlihatkan Hendang Pati Broto ini hebat, akan tetapi tidak ada yang bertepuk tangan. Suasana terlalu menegangkan sehingga semua orang memandang dan menahan nafas, lupa untuk bersorak memuji. Purwoko, alangkah sombongnya engkau. Kita tidak saling mengenal dan aku tidak tahu orang macam apa engkau ini, akan tetapi melihat lagakmu dan mendengar ucapanmu, mudah saja menilai bahwa engkau ini seorang yang masih kosong melompong gentong kosong suaranya nyaring tiba-tiba terdengar suara Retna Wills menyelah kata-kata ibunya. Semua orang mau tak mau tertawa geli karena ucapan bocah itu membuyarkan keadaan yang tegang. Gasak saja, ibu, habiskan giginya yang tinggal. Kedua Hendang Pati Broto tidak memperdulikan kenakalan putrinya, lalu berkata lak, Purwoko, kalau panggung saya embara, tentu aku tidak akan dapat mengampunimu. Akan tetapi karena kau muncul di sini, marilah kita buktikan apakah kepandayanmu juga sehebat suaramu. Hehehe, engkau pun seorang wanita sombong, Hendang Pati Broto. Aku sudah banyak mendengar tentang sepak terjangmu. Nah, kau bersiaplah belum juga habis gemah suaranya, kakek gundul itu sudah menerjang maju dengan tongkatnya, menusuk perut Hendang Pati Broto dengan tongkat di tangan kanan sedangkan tangan kirinya mencengkeram dengan kuku. Tangan kiri yang tiba-tiba saja sudah berubah merah seperti decat saja engkau tidak muncul di atas Hendang Pati Broto cepat melangkah mundur dan menyentil ujung tongkat dengan telunjuk kirinya. Ia mengerti bahwa tangan kiri lawan yang berubah merah itu amat berbahaya, tentu mengandung racun yang hebat. Inilah agaknya mengapa orang ini mendapat julukan si hantu kelabang. Agaknya tangan kiri itu telah dilatih dengan sari racun kebuang sehingga sekali gores dengan kuku, atau sekali sentuh dengan tangan itu saja sudah cukup untuk mengirim nyawa lawan meninggalkan raganya. Si gundul itu berseru kaget ketika tongkatnya tiba-tiba membalik seperti didorong tenaga raksasa begitu kena disentil telunjuk tangan wanita itu. Diam-diam ia kagum dan tahu bahwa tangan wanita itu mengandung hawa sakti yang kuatnya menggila. Tidak berani lagi ia memandang ringan dan mulailah kakek ini melakukan serangan dengan hati-hati sekali. Ia tadi sudah melihat kelincahan setia ningsih, maka ia pun dapat menduga bahwa Hendang Pati Broto tentu memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa pula. Dia sendiri biarpun tidak dapat mengimbangi ilmu meringankan diri yang dibuktikan dengan Kera meloncat Hendang Pati Broto tadi, namun ia mengandalkan ajinya tangan beracun dan kekuatan hawa sakti yang timbul dari Kera bertempur berjungkir balik seperti yang ia demonstrasikan ketika meloncat tadi. Namun sesungguhnya sudah terlambat bagi Purwoko untuk menyadari bahwa dia tadi terlalu memandang rendah Hendang Pati Broto. Kini wanita sakti itu sudah terlampau marah dan tubuh yang masih langsing itu tiba-tiba lenyap dan berkelebatan di sekeliling dirinya, menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi. Purwoko memutar tongkatnya melindungi tubuh, dan gerakan yang cepat ini membuat tongkatnya menimbulkan gulungan sinar yang menyelimuti dirinya. Pertandingan berlangsung cepat, sukar diikuti pandang macu biasa. Hanya tampak gulungan sinar dan bayang-bayang tubuh berkelebatan, dan terdengar suara bersiutan. Plak, krak tanda seru tubuh Purwoko terhuyung ke belakang dan tongkatnya telah patah-patah dan remuk. Kiranya tadi tongkatnya kena dicengkeram tangan Hendang Pati Broto dan direngutkan sehingga patah-patah dan remuk, Purwoko yang berusaha merampas tongkat, kini hanya memegang sepotong kecil saja dan terbawa oleh tenaga betotannya sendirlah terhuyung ke belakang. Marahlah si gundula mengeluarkan suara mendesis dari mulutnya dan berseru, aku belum kalah, belum turun dari panggung. Endang Pati Broto, kau tidak mau disayang, rasakan kedikdayaan si hantu kebuang tiba-tiba saja kedua tangan yang tadi sudah kemerahan kini berubah hitam dan tercium bau yang wengur seperti bau binatang kebuang atau ular-ular berbisa. Tubuh yang kurus kering itu melompat berjungkir balik dan, ia menyerang Hendang Pati Broto dengan kepala di bawah kaki di atas. Hebat bukan main serangan ini. Hebat dan juga aneh. Karena keandahan inilah maka amat berbahaya, sukar diduga dan setiap serangan mengandung hawa beracun yang dapat merenggut nyawa. Kepala gundul yang berubah kegunaannya menjadi kaki itu berloncaran dengan suara dakduk-dakduk di atas panggung, kedua kaki di atas dan bergerak-gerak seperti dua batang tongkat, juga kedua lengannya bergerak-gerak mencari sasaran, bukan hanya untuk memukul atau mencengkeram, bahkan kini kedua tangan itu bergantian menyambitkan jarum-jarum beracun ke arah Hendang Pati Broto. Serser-seri jarum-jarum berwarna merah menyambar dari bawah ke arah tubuh Hendang Pati Broto. Ketua padepokan Wilis ini maklum betapa bahayanya jarum-jarum beracun ini, maka ia menggunakan kegesitannya untuk melayang ke atas dan menyampok keruntuh jarum-jarum itu dengan angin pukulan tangannya. Manusia kejita dapat diberi hati kata Hendang Pati Broto dan ketika tubuhnya melayang, tangannya bergerak dan cuat-cuat. Idua batang panah-anak panah telah menyambar ke arah kedua kaki Purwoko. Namun kedua kaki si Gundul itu ternyata hebat juga, karena secara cepat menendang runtuh dua batang anak panah itu dari samping. Mendadak Purwoko berseru keras dan kedua tangannya menangkis ke belakang karena tahu-tahu Hendang Pati Broto sudah berada di belakangnya dan menendang ke arah kepalanya. Kiranya panah tangan yang dilepas Hendang Pati Broto tadi hanya sebagai jawaban terhadap kiriman jarum-jarum beracun, sekalian dipergunakan untuk gertak sehingga ia dapat meloncat ke belakang lawan dan mengirim tendangan-tendangan kilat. Si hantu kebuang Purwoko ternyata dapat menangkis tendangan-tendangan itu dan kepalanya di atas papan itu berputar sehingga tubuhnya membaik ke belakang. Melihat ini, Hendang Pati Broto menggeser kakinya, cepat sekali dan ia menyerang dari arah belakang tubuh si kurus kering, melancarkan pukulan-pukulan Petit Nogo ke arah punggung dan tendangan-tendangan ke arah tengkuk. Diserang dari belakang, Purwoko kembali berputar akan tetapi bayangan Hendang Pati Broto sudah lenyap karena wanita itu sudah menggeser kaki pula dan berada di belakangnya. Demikianlah, bagaikan seekor kucing mempermainkan tikus, tubuh Hendang Pati Broto berkelebatan dengan geseran-geseran kaki indah teratur serta cepat sekali, sedangkan Purwoko yang maklum akan bahayanya diserang dari belakang, kini berbuat putar seperti gasing di atas kepalanya. Hebat sekali pertandingan itu, Setia Ningsih memandang dengan wajah tegang. Diam-diam ia bersyukur bahwa ayundanya mencegah ia turun tangan, karena kini jelas tampak olehnya bahwa akan sukar sekali bagi dia untuk mengalahkan si gundul yang luar biasa itu. Ada pun Ratna Wills yang menonton penuh perhatian, menjadi kagum dan diam-diam memperhatikan. Gadis cilik ini dapat menduga bahwa ada persamaannya antara kere si gundul berjungkir balik dengan kere berlatih sama di seperti diajarkan ibunya, yaitu dengan menggantung jungkir balik di cabang pohon. Para penonton juga memandang ke atas panggung dengan metel, terbelalak. Sebagian besar di antara mereka tidak dapat mengikuti jalannya pertandingan karena terlampau cepat. Mereka ini hanya melihat tubuh si gundul berputaran seperti gasing dan tubuh hendang pati broto berkelebatan seperti seekor burung serikatan menyambar nyamuk-nyamuk di udara. Memang tak dapat disangsikan lagi bahwa si hantu kebuang Purwoko akan menjadi lawan yang terlampau berat bagi setia riingsih. Akan tetapi menghadapi endang pati broto ia masih kalah jauh. Andai kata endang pati broto bertanding dengan pamrih membunuh, agaknya pertempuran itu tidak akan berlangsung sedemikian lamanya dan tentu sekarang juga Purwoko sudah menggelepak tewas sebagai korban pukulan gelap musti atau ajiwi sang nala. Akan tetapi endang pati broto dalam kedudukannya sebagai ketua padepokan wilis, tentu saja memegang teguh peraturan yang ia keluarkan sendiri, maka ia berusaha untuk mengalahkan Purwoko tanpa membunuhnya, dan hal inilah yang membuat ia membutuhkan waktu yang agak lama karena Purwoko merupakan seorang lawan yang tidak ringan. Robohlah tanda seru tiba-tiba terdengar suara bentakan endang pati broto ketika dengan kerasia sengaja menangkut serangan kedua kaki Purwoko dengan tamparan jari-jari tangan yang penuh dengan getaran aji petit nogo. Hebat tangkisan itu sehingga tubuh Purwoko mendoyong miring. Kesempatan itu dipergunakan oleh endang pati broto untuk mementak dan mendorongkan kedua lengannya ke depan, dengan ajiwi sang nala. Aji ini kalau dipergunakan untuk memukul, mungkin tidak akan kuat ditahan oleh seorang sakti seperti Purwoko sekalipun, Akan tetapi sekali ini hanya dipergunakan oleh endang pati broto sebagai pukulan jarak jauh sehingga hanya hawa pukulannya saja yang mendorong tubuh lawan. Aduh tanda seru tubuh Purwoko terguling karena ia tidak dapat menahan hawa dorongan yang mengandung rasa panas luar biasa itu. Akan tetapi, begitu tubuhnya rebah di atas papan panggung, tubuh itu lalu menerjang maju cepat sekali dengan jalan merayap seperti seekor kelabang. Tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah disangka oleh endang pati broto. Belum pernah ia menyaksikan hal seperti itu, juga ketika masih berguru kepada Dibyo Mamangkoro. Kalau ia belum pernah mendengar gurunya bercerita tentang ilmu aneh seperti itu sungguh pun sudah banyak ia ketahul tentang pelbagai aji kesaktian golongan hitam dan kaum sesat. Karena kaget ia tidak dapat mencegah lagi ketika tangan kiri Purwoko mencengkeram ujung kainnya. Ayah tanda seru dalam keadaan terancam mengalami penghinaan yang memalukan itu, endang pati broto tidak kehilangan akal. Cepat tubuhnya membungkuk dan jari-jari tangan kanannya menyambar tengkuk Purwoko, mengirim tamparan petit nogo dengan sebagian tenaga saja. Beret. Kek ujung kain endang pati broto robek sedikit akan tetapi Purwoko roboh pingsan. Dengan menahan gemas endang pati broto menggunakan kakinya, mencokel tubuh itu sehingga terlempar ke bawah panggung dalam keadaan tubuh masih pingsan. Penonton yang tadi menahan napas menyaksikan pertandingan hebat itu, kini berisik saling membicarakan pertandingan itu dan kini makin gentarlah hati mereka. Tidak hanya setia ningsih sudah memperlihatkan kedikdayaan yang mengagumkan, juga kini endang pati broto membuktikan bahwa dia memang seorang wanita sakti sukar dicari bandingnya. Setelah endang pati broto meloncat turun dan kembali duduk ke tempatnya, suasana kembali menjadi hening. Ayunda benar, dia berbahaya sekali. Kata setia ningsih. Ibu, ilmu apakah itu berjungkir balik seperti yang dilakukan si gundul tanya Retna Willis. Endang pati broto menarik napas panjang dan memeriksa ujung kainnya yang robek. Dia tidak sangat sakti, hanya memiliki siasat-siasat berbahaya. Seperti seekor kebuang yang curang. Ilmunya berjungkir balik sungguh pun cukup kuat, namun dilatih dengan sesat sehingga hanya tampaknya saja menyeramkan, sebetulnya tidak ada apa-apanya. Lebih baik lanjutkan latihan sama di sambil menggantung di pohon, Retna. Pada saat itu, keheningan suasana telah pecah oleh berisiknya para penonton karena kini di atas panggung telah berdiri seorang pemuda tampan sekali. Pemuda itu bukan lain adalah pangeran Panji Sigit. Ia memberi hormat ke arah endang pati broto dan berkata halus, mohon banyak maaf kepada Ayunda. Dorongan kasih membuat saya nekat memasuki sayembara dan membawa seorang wali, yaitu yang datu jiwa. Mudah-mudahan saja para dewa tak melindungi hamba dan akan tercapai apa yang hamba idam-idamkan. Marilah, Adinda Setia Ningsih, kita menguji kedikdayaan. Hanya sedikit harapan saya hendaknya Adinda menaruh kasihan kepada saya, wajah Setia Ningsih sudah menjadi merah sekali ketika melihat pemuda yang selama ini membuatnya tak enak tidur, tak sedap makan itu telah berdiri menanti di atas panggung. Saat inilah yang dinanti-nantinya. Dia sudah bertekad bulat untuk melawan siapa saja secara mati-matian, kalau perlu mengadu nyawa di atas panggung sayembara karena ia tidak rela berjodoh dengan laki-laki lain kecuali pemuda yang kini berada di atas panggung ini. Namun setelah saatnya tiba, ia merasa kedua kakinya menggigil dan mukanya panas. Betapapun juga, tanpa disadarinya seperti orang terkena hikmat gegeib, darah jelita itu bangkit berdiri dan tanpa menoleh sedikitpun kepada ayundanya seperti tadi, langsung ia menghampiri panggung lalu melompat naik diiringi sorak-sorai para penonton yang timbul kembali kegembiraan mereka. Darah jelita itu kini kembali akan bertanding dan lawannya begitu tampan seperti Seng Harjuna. Melihat perawakan kedua muda-mudi ini, melihat wajah mereka, sungguh mereka itu merupakan pasangan yang amat setimpal, seperti Dewa Komajaya dan Dewi Komaratih, seperti Seng Harjuna dan Dewi Sembadra. Sama-sama muda remaja, sama-sama tampan rupawan, sama-sama agung berwibawa dan sakti mandraguna. Sejenak mereka berdua berdiri saling berhadapan. Pangeran Panji Sigit memandang dengan wajah berseri dan matu bersinar-sinar, membayangkan kasih sayang dan kemesraan yang tidak dibuat-buat, yang langsung memancar dari lubuk hatinya, namun yang membuatnya terpesona sehingga sukar untuk mengeluarkan kata-kata. Hatinya terharu sekali. Kalau mungkin, ia ingin sekali memeluk dan mencumbu rayu darah ini, bukan sekali-kali menghadapinya sebagai lawan bertanding. Betapa mungkin ia bertanding sebagai lawan dan menyerang darah yang dikasihnya ini? Kalau perlu ia bahkan rela mati di bawah kakinya, rela mengorbankan apa saja demi cinta kasihnya yang mendalam. Namun, untuk dapat tercapai cita-cita dan idaman hatinya, ia harus dapat mengalahkan darah ini dalam adu kesaktian. Tidak ada jalan lain karena ia cukup mengenal watak endang pati broto yang keras dan kemauannya yang sukar ditundukan oleh apapun juga. Ada pun setia ning sih, berbeda sekali dengan tadi ketika menghadapi calon-calon lain, Agung berwibawa, tenang dan memandang dengan matah, tajam, kini menundukan mukanya, berdiri dengan pundak meringkus, menyempit, memandang ke arah ujung ibu jari kakinya yang utak-utik bergerak-gerak menggores-gores papan panggung. Sampai lama kedua remaja ini berhadapan tanpa mengeluarkan suara, bahkan tanpa bergerak, lebih gugup dan bingung lagi karena beberapa orang penonton yang agaknya dapat menangkap parti gerak-gerik mereka ada yang mulai terkekeh mentertawakan. Bibi! Jangan melupakan pesanku, lo! Awas, kalau melanggar, Bibi akanku jotak, kumusuhi tiba-tiba terdengar teriakan Retna Willis dan semua orang tertawa sambil bertanya-tanya dalam hati apa gerangan pesan putri ketua padepokan Willis itu. Hanya endang pati broto dan setia ningsih yang mengetahuinya, juga pangeran panji sigit dapat menduganya maka hatinya menjadi legat, maka sambil melempar senyum ke arah bocah itu ia berkata, Terima kasih, keponakanku yang manis setia ningsih menjadi makin cengah dan malu, mukanya makin menunduk. Seperti dalam mimpi ia mendengar suara yang halus penuh getaran asmara itu, dia jeng, marilah kita mulai, tidak enak dijadikan tontonan orang, barulah ia berani mengangkat muka. Sejenak pandang mati mereka bertemu, bertaut dan melekat mesra. Kemudian darah itu berbisik, marilah, silahkan, berbareng keduanya bergerak dan terjadilah pertandingan yang amat menarik hati. Keduanya sama-sama memiliki gerakan yang terengginas dan cepat, dengan gerak silat yang indah seperti tarian lemah gemulai. Tampaknya kedua orang muda ini bukan seperti tengah bertanding yuda, melainkan sedang berlagak dengan tarian indah di atas panggung. Namun, bagi para penonton yang kesemuanya memiliki kepandayan, jelas bahwa kedua orang muda itu benar-benar saling serang dengan cepat dan kuat. Pertandingan yang amat seru. Sesungguhnya hal ini hanya kelihatannya saja, karena bagi Endang Pati Broto, juga bagi Ki Datu Jiwa, dan beberapa orang yang hadir di situ dan memiliki ilmu kepandayan tinggi, kedua orang remaja itu tidak bertanding sungguh-sungguh. Memang tampaknya melakukan pukulan dan tendangan sungguh-sungguh, dengan gerak silat yang sempurna dan daya serang yang dasyat, namun tenaga dalam penyerangan ini selalu dikendalikan sehingga andai kata lawan akan terkena, dapat ditarik mundur atau dihilangkan tenaganya sehingga tidak akan melukai lawan. Mereka itu seolah-olah sedang berlatih saja. Namun gerakan mereka yang gesit menyuguhkan tontonan yang indah menarik dan menegangkan bagi mereka yang tidak tahu sehingga mereka bersorak-sorak setiap kali seorang di antara mereka tampak terdesak sampai ke pinggir panggung. Hanya sebentar saja desakan ini karena segera yang terdesak dapat menguasai keadaan dan balas mendesak. Tentu saja setia ningsih tidak menghendaki pemuda idaman hatinya ini kalah dan terpelanting ke bawah panggung. Karena hal itu akan berarti bahwa pemuda ini tidak mungkin menjadi jodohnya. Bukan hanya karena pesan Retna Willis saja maka ia mengalah dan tidak sungguh-sungguh penyerangannya, melainkan juga karena dia sendiri di dalam hatinya sudah memilih pangeran Panji Segit sebagai calon suaminya. Akan tetapi, setia ningsih adalah seorang darah yang pendiam, serius, berpemandangan luas, berwata adil dan keras hati, tak mengenal takut asal bersandarkan kebenaran. Wata ini mendatangkan sifat tangkuh dan tidak mau kalah, serta ingin dihargai. Apalagi oleh orang yang dicintanya. Ia ingin memperlihatkan kepada pangeran muda ini bahwa dia bukan seorang lemah, bahwa dia mampu menandingi pangeran itu kalau dikehendakinya, maka dalam pertempuran ini pun, sungguh pun ia tidak ingin mengalahkan si pangeran yang menjadi pilihan hatinya, akan tetapi ia ingin membuktikan bahwa dia sebetulnya tidak kalah. Ketika ia mendapat kesempatan setelah pukulannya ditangkis pemuda itu, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas dengan Aji Bayu Tantra, demikian cepatnya ia meloncat sehingga bagaikan terbang saja dan sambil meloncat, ketika melewati dekat kepala pangeran Panji Segit, tangan kirinya menjangkau dan cepat ia menyambar ikat kepala pangeran itu, direnggutnya terlepas dari kepala pangeran itu. Pangeran Panji Segit maklum akan isi hati darah yang dicintanya. Kalau ia mau, tentu saja ia dapat mempertahankan ikat kepalanya, atau dapat ia mengirim pukulan maut ke perut darah yang sedang melambung di atasnya itu andai kata darah itu seorang musuh. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau melakukan hal ini, sebaliknya ia membiarkan ikat kepalanya dirampas dan cepat sekali lengannya menyambar dan memeluk pinggang yang ramping dari setia ningsih dan langsung membawa darah itu meloncat turun panggung. Setia ningsih terkejut, namun tidak dapat merontak karena pelukan lengan pada pinggangnya itu membuat ia menjadi lemas dan seperti lumpuh. Ketika turun ke atas tanah, pangeran Panji Segit lebih dulu menurunkan darah itu, baru ia turun belakangan. Dengan demikian, berarti bahwa setia ningsih yang lebih dulu turun dari panggung dan ia berada di pihak menang. Akan tetapi untuk tidak menyinggung perasaan orang yang dicintanya, ia membungkuk dan berkata sambil tersenyum dan memegangi rambutnya, Engkau hebat, dia jeng, telah berhasil merampas ikat kepalaku. Aku mengaku kalah. Setia ningsih memandang dengan macu bersinar-sinar dan muka merah karena girang dan juga jengah, mulutnya berkata gagap, Oh, tidak, kau, tidak kalah, aku yang lebih dulu turun. Setelah berkata demikian darah ini lari menuju ke tempat duduk endang pati broto dan lupa bahwa tangannya masih membawa ikat kepala pangeran muda itu. Pangeran Panji Segit mengejarnya da bersama setia ningsih. Ia lalu menjatuhkan diri bertekuk lutut di depan endang pati broto sambil berkata, Mohon Ayunda sudi memaafkan dan tentang hasil pertandingan tadi, saya hanya taat akak keputusan Ayunda, Sudah terang bibi setia ningsih yang kalah Retna Willis berteriak. Semua, orang juga melihatnya. Bibi setia ningsih yang lebih dulu menginjak tanah, berarti dia yang lebih dulu dipaksa turun semua orang yang menonton tertawa mereka ini pun merasa suka akan pemuda yang tampan, tangkas serta lemah lembut dan sopan itu. Seperti mendapat aba-aba, sebagian besar di antara mir berseru, pemuda itu menang diam di amendang pati broto meras terharu sekali, namun sedikit juga tidak tampak pada wajahnya. Ia cukup yakin sekarang bahwa adik kandungnya benar-benar telah jatuh cinta kepada Pangeran Panji Sigit. Terkenanglah ia kepada Joko Wandiro atau Tejo Laksono, satu-satunya pria yang dicintanya dengan tulus ikhlas dan seluruh jiwa raganya. Betapa merana dan sengsara hidup ini dipisahkan dari orang yang dicinta, tentu saja ia tidak tega untuk membuat adik kandungnya sendiri merana dan menderita sengsara. Pangeran Panji Sigit memang cukup berharga untuk menjadi suami setia ningsih. Akan tetapi sebagai seorang wanita yang memegang teguh aturan dan amat keras hati, apalagi karena marah teringat betapa ki datu jiwa mengambil puterinya sebagai murid tanpa minta perkenannya, ia lalu berkata, anggap saja dalam babak pertama ini engkau menang. Akan tetapi masih ada babak kedua sebagai babak yang akan menentukan. Suruh walimu naik ke panggung wajah Pangeran Panji Sigit menjadi pucat. Dari suara ayundanya ini ia dapat menarik kesimpulan bahwa endang pati broto tidak cocok menerimanya sebagai talon jodoh setia ningsih. Biarpun ia maklum bahwa ki datu jiwa amat sakti, namun ia masih ti meragu apakah kakek itu akan dapat menandingi endang pati broto yang demikian tinggi ilmunya. Ia menoleh ke arah setia ningsih, bertukar pandang dengan sayu, kemudian bangkit berdiri dan berjalan menghampiri ki datu jiwa, menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Duh, Eang, nasib saya berada di tangan Eang, ki datu jiwa tertawa dan mengangkat bangun pemuda itu. Tenanglah, Angger. Memang mencapai segala cita-cita yang baik selalu tidak mudah, Namun kita tidak boleh putus asa, setelah berkata demikian, kakek itu lalu menghampiri panggung dan melompat naik dengan gerakan sederhana. Semua penonton tercengang. Pemuda yang tampan dan gagah perkasa tadi mengapa membawa wali seorang kakek petani yang begini sederhana dan sama sekali tidak kelihatan sakti. Seorang kakek pendek kecil yang rambutnya tak terpelihara, pakaiannya sederhana dan sikapnya tidak agung. Mana mungkin dapat menandingi Endang Pati Broto? Ibu, jangan lupa, harap mengalah. Dia itu guruku, bisik Retna Wills yang tidak tahu bahwa bisikan itu menambah rasa penasaran di hati Endang Pati Broto. Dia sudah menolongku, dia baik setaii, kau anak kecil tahu apa tentang baik dan jahat lebenta. Endang Pati Broto yang sekali berkelebat sudah meloncat naik ke atas panggung, berhadapan dengan ki datu jiwa. Sejenak keduanya saling pandang, seperti dua ekor ayam hendak mengadu kekuatan lebih dahulu memperhatikan calon lawan dengan pandang mati menilai. Jadi Andika inikah yang menjadi wali Panji Sigip Benar, Seng Dewi? Aku kasihan melihatnya dan bersedia membantu tercapainya cita-cita murni seorang pemuda, demi bersatunya dua hati yang saling mencinta. Hem, Andika telah menolong puteriku, sebetulnya sudah selayaknya kalau aku mengalah. Akan tetapi Andika telah lancang mengangkat puteriku sebagai murid, ini merupakan penghinaan yang hanya dapat ditebus dengan nyawa. Mengingat akan pertolongan Andika terhadap Retna Willis, aku pun melupakan penghinaan itu. Tidak ada budi apa-apa lagi dan karena itu kita harus bertanding sesuai peraturan. Semua orang yang hadir terheran-heran karena kedua orang di panggung itu hanya berdiri berhadapan tanpa mengeluarkan suara, hanya melihat betapa bibir kedua orang itu agak bergerak-gerak. Memang ketika mengeluarkan kata-kata ini, Endang Pati Broto yang tidak ingin orang lain mendengarnya, telah mengerahkan aji kesaktiannya, bicara dari dalam perut hanya dengan menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara keras sehingga hanya terdengar oleh orang yang diajak bicara. Ki Datu Jiwa tersenyum, maklum bahwa perbuatan itu mempunyai dua maksud. Pertama agar tidak terdengar orang lain. Kedua untuk mendemonstrasikan kesaktian, karena memang hanya mereka yang sudah memiliki hawa sakti amat kuat saja yang dapat berbicara dalam perut. Maka ia pun menjawab dengan kera yang sama. Angger, Seng Dewi Endang Pati Broto. Tidak ada yang menolong, tidak ada pula yang lancang. Semua terjadi karena memang semestinya demikian. Andika mengajak aku yang tua bertanding, boleh saja. Akan tetapi karena dasarnya pengangkatan murid, kalau dibolahkan Dewata dan aku menang, aku akan mengajar ilmu kepada puterimu selama sepuluh tahun. Bagaimana Endang Pati Broto mengerutkan kening dan berpikir? Betapa mungkin ia berpisah dari puterinya? Akan tetapi permintaan itu pun sudah patut. Kalau kakek ini dapat memenangkannya, tentu berharga menjadi guru Retna Wilts. Agar puterinya jangan terbawa pergi, ia harus bisa menang lakan tetapi kalau ia menang, berarti akan membuat hidup adiknya merana. Baiklah, kidatu jiwa. Akan tetapi mengajarnya harus di sini, Andika harus tinggal di puncak Wilis. Kembali kakek itu tersenyum sabar dan memandang kesekeliling, ke arah Tamasya Alam yang amat indah. Memang aku berjodoh dengan Wilis. Boleh, aku menerima syarat itu. Kini Endang Pati Broto berkata dengan mulutnya, suaranya nyaring, bersiap lahan dika dan tubuhnya bergerak maju dengan serangan kilat. Ia mengerahkan Aji Bayu Tantra dan menggunakan pukulan Petit Nogo yang amat dasyat. Namun yang dipukulnya hanya angin kosong karena tahu-tahu kakek itu telah lenyap dari depannya dan telah berada di sebelah kiri sambil berkata, Biarlah Andika yang menahan serangan-seranganku sambil berkata demikian, kidatu jiwa sudah melancarkan pukulan dengan tangan kanan di kepal. Sambil memukul, kakek itu meloncat ke depan dan sementara tubuhnya berada di atas siah memukul. Endang Pati Broto menggunakan lengannya menangkis sambil mengipatkan jari tangan yang mengandung Aji Petit Nogo. Des tanda seru tubuh Endang Pati Broto terdorong ke belakang sungguhpun ia mampu menangkis pukulan itu. Ia terkejut dan kagum. Pukulan dengan tubuh melambung tidaklah sekuat kalau kedua kaki memasang kuda-kuda, akan tetapi tenaga pukulan kakek itu bukan main kuatnya, mengandung hawa sakti yang tak terlawan olehnya. Sebelum ia sempat membalas, kakek itu sudah meloncat dan memukul lagi. Endang Pati Broto bertubi-tubi menangkis datangnya pukulan yang seperti hujan dan berkali-kali ia tertolak ke belakang sehingga akhirnya ia mundur-mundur dan berputaran. Belum juga ia mampu membalas karena kakek itu setiap kali ditangkis sudah melambung lagi dan memukul seolah-olah tubuh kakek itu melambung karena tangkisan dan otomatis menyerang kembali. Makin lama pukulan itu makin kuat sehingga Endang Pati Broto cepat-cepat menahan napas, mengerahkan tenaga tangkisan yang didahului hawa panas. Hawa pukulan kedua pihak ini bertemu di udara dan sebelum kulit lengan mereka bersentuhan, tubuh Endang Pati Broto sudah terpental. Wanita sakti itu makin kaget. Para penonton yang mengharapkan pertandingan seru, menjadi kecewa dan terheran-heran. Kalau tadinya mereka berdua itu saling tangkis, kini mereka berdiri dalam jarak hampir 2 meter dan memukul dari jauh, ditangkis dari jauh pula, sama sekali lengan mereka tidak pernah bersentuhan lagi. Namun setiap kali, tubuh Endang Pati Broto terdorong ke belakang. Kiranya dua orang sakti ini telah mempergunakan pukulan jarak jauh dan hanya mengandalkan hawa sakti masing-masing. Baik ketika menangkis, maupun ketika ia memukul dan ditangkis, Endang Pati Broto selalu terdorong tubuh atasnya, terbawa oleh lengannya. Ia maklum bahwa ia kalah kuat, maka dalam penasarannya ia lalu mengeluarkan pekik sardulobai roo yang dasyat. Beberapa orang penonton seketika merasa lumpuh kedua kakinya karena jantung mereka tergetar hebat. Sadu-sadu-sadu. Ki Datu Jiwa berkata lembut namun tidak terpengaruh, hanya memandang tubuh lawan yang kini berkelebat seperti seekor burung kepinis, sambil melancarkan pukulan-pukulan sakti yang luar biasa dasyatnya. Mula-mula Endang Pati Broto menerjang tubuh kakek yang berdiri tegak itu sambil memukul dengan Aji Petit Nogo sepenuhnya. Namun pukulan dan tubuhnya terhenti di tengah jalan, terhalang dan dihalau oleh tangkisan yang keluar dari dorongan tangan Ki Datu Jiwala menerjang lagi, berselang-seling mempergunakan Aji Petit Nogo, Wisang Nala, dan Gelap Musti. Namun kesemuanya tidak berhasil, selalu kandas di tengah jalan, buyar oleh hawa pukulan yang menangkis. Di samping rasa penasaran, juga Endang Pati Broto hendak menguji benar-benar kakek ini. Seorang yang menjadi guru puterinya harus mempunyai kesaktian yang jauh lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Maka ia lalu memperhebat serangannya. Betapa heran dan kagum hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa makin hebat diserang, kakek itu makin tenang, berdiri tegak, hanya menyambut setiap serangan dengan dorongan tangan kanan atau kiri berganti-ganti. Namun, dorongan-dorongan itu saja sudah cukup membuat semua serangan Endang Pati Broto gagal. Bahkan lebih lari pada itu. Makin keras pukulannya, makin keras pula ia terpental. Aji Argo selo untuk memperberat tubuhnya sama sekali tidak ada hasilnya, bahkan kalau pukulannya keras sekali, ia terpental dan terhuyung sampai ke tepi papan panggung. Benarkah ki datu jiwa memiliki tenaga sakti seampuh itu? Ia merasa penasaran lalu mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong dengan kedua tangannya melancarkan pukulan dengan aji gelap musti. Hebat bukan main pukulannya ini. Baru hawanya saja sudah cukup merobohkan seorang lawan sakti. Akan tetapi lebih hebat lagi kesudahannya karena kakek itu pun mendorongkan kedua tangan dan, tak dapat ditahannya lagi tubuh Endang Pati Broto mencelat ke belakang sampai melewati tepi panggung. Semua orang berteriak karena betapapun saktinya seseorang, kalau sudah terlempar melewati tepi papan panggung, tentu akan jatuh ke bawah dan berarti kalah. Akan tetapi Endang Pati Broto, ketua padepokan Wills, bukanlah seorang sakti yang biasa. Dia semenjak kecil telah digembleng berbagai ilmu, bahkan menjadi murid terkasih sang di bioma Mangkoro. Kemudian selama lima tahun lebih di puncak Wills telah mematangkan ilmu-ilmunya dengan tekun sehingga kini merupakan seorang tokoh yang sukar dicari bandingnya. Biarpun tubuhnya sudah terlempar melewati tepi papan panggung, namun di udara tubuhnya itu dapat berjungkir balik dan melayang kembali ke arah panggung. Itulah Aji Bayu Tantra yang sudah mencapai tingkat terting sehingga dalam melompat dia dapat berjungkir balik dan mengubah arah, membalik ke arah berlawanan mengandalkan tenaga luncuran tadi. Bagus sekali. Isru Kida Tujua di antara tepuk sorak penonton yang merasa kagumpukan main. Gerakan Endang Pati Broto itu seolah-olah gerakan seekor burung Garuda yang terbang membalik. Akan tetapi Kida Tujua maklum bahwa kalau wanita sakti yang ganas ini tidak segera ditundukan, pertandingan akan berlarut-larut. Sekali ini Endang Pati Broto bertemu tanding yang jauh lebih tinggi ilmunya. Kida Tujua adalah adik angkat dan adik seperguruan Kitunggal Jiwa dan dibandingkan dengan Endang Pati Broto, ia masih menang jauh. Bahkan kakek ini masih lebih sakti daripada mendiang derdia mamangkoro. Dengan berdiri tegak, kakek itu kembali mendorong dan, tubuh Endang Pati Broto yang sudah meluncur kembali ke arah panggung itu kini terdorong lagi keluar panggung. Endang Pati Broto mengeluarkan pekek dan tubuhnya kembali membalik di udara, namun sekali lagi didorong keluar oleh lawannya. Bagaikan seekor burung Garuda yang berusaha melawan terjangan angin membadai, Endang Pati Broto berkali-kali terdorong keluar dan akhirnya wanita sakti ini terpaksa mengakui keunggulan lawan. Ia membiarkan dirinya terdorong lalu menukik ke bawah, langsung ia menyerang papan panggung dengan kedua tangannya. Pukulan gelap musti mengenai papan panggung dan terdengarlah suara hiruk pikuk karena papan di mana ki datu jiwa berdiri menjadi emberol, papam-papannya terlempar tinggal balok-baloknya saja. Endang Pati Broto sendiri terpaksa turun ke atas tanah dan peluhnya membasai muka dan leher, mukanya pucat dan napasnya agak ternah. Ketika ia memandang, ternyata serangan terakhir ini pun gagal karena kakek itu tidak terlempar turun seperti yang dikehendakinya, melainkan masih berdiri di el tempat tadi, hanya kini bukan berdiri di atas papan melainkan berdiri di atas sebuah di antara balok-balok penunjang papan. Sepadroh dari panggung itu telah ambrol papannya. Endang Pati Broto menghela napas panjang, lalu ia pun melompat ke atas sebuah balok di samping ki datu jiwa sambil berkata, kepandayan eh yang terlampau hebat, saya mengaku takluk, kemudian ia memandang ke arah para tamu dan berkata, hendaknya semua saudara yang hadir maklum bahwa pemenang sayang bara adalah pangeran panji segit yang berhak menjadi jodoh adikku setia ningsih. Dengan ini sayang bara ditutup dan dibubarkan orang-orang menjadi terkejut dan kagum. Ah, dia pangeran panji segit pangeran jenggala pantas gagah dan tampan, walinya pun hebat endang Pati Broto telah melompat turun, diikuti oleh ki datu jiwa yang tersenyum-senyum, disamping oleh setia ningsih dan pangeran panji segit yang berseri-seri wajahnya. Setia ningsih merangkulayundanya dan menangis saking terharu dan bahagia. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara ketawa mengejek dan ketika mereka semua menengok, kiranya si gundul Purwoko telah berdiri di atas panggung yang tinggal separoh. Kakek gundul ini telah siuman dan pulih kesehatannya. Kini ia berdiri di atas panggung sambil tertawa lalu berkata dengan suaranya yang melengking tinggi, wah, pada pokan Wills bermain curang. Endang Pati Broto sungguh memalukan sebagai ketua pada pokan Wills. Kiranya yang menang adalah seorang pangeran jenggala. Tentu saja menang karena memang dimenangkan. Siapa tidak mengetahui adanya sayembara menggelikan ini? Kalau memang suka mendapat ipar seorang pangeran, mengapa mengadakan sayembara palsu ini? Pantas saja, pangeran itu tadi dilayani oleh setia ning sih sambil main-main belaka, dan kakek petani itu pun seperti badut karena endang Pati Broto sengaja mengalah. Kalau Mi, sebelah semang bertanding betul-betul, tak mungkin kalah. Saudara-saudara sekalian kalau tidak percaya, boleh suruh pangeran itu atau walinya maju melawan aku. Aku sudah kalah terhadap endang Pati Broto, akan tetapi kakek petani itu akan kubikin jungkir balik ucapan si hantu kebuang ini bukan ucapan seorang tolol. Memang tadi ia melihat pertandingan antara pangeran Panji Segit dan Setia Ning sih, maka ia pun tahu bahwa pertandingan itu tidak sungguh-sungguh. Adapun tentang ki Datu Jiwa, ia hanya melihatnya sebagai seorang petani tua sederhana, tidak mengenal namanya karena sejak tadi tidak disebut, dan tingkat kakek ini sudah sedemikian tingginya sehingga memang tadi tidak kelihatan menggunakan kesaktian. Sebaliknya, endang Pati Broto lah yang kelihatan memperlihatkan ketangkasan luar biasa. Kakek itu hanya berdiri dan mendorong-dorongkan kedua tangannya. Siapa mau percaya? Hanya satu kali kakek itu memperlihatkan kepandayanya, yaitu ketika papan panggung tergempurlah meloncat ke atas kemudian turun lagi hingga di atas balok. Namun, kepandayan ini bagi si hantu kebuang Purwoko tidaklah mengherankan. Inilah sebabnya mengapa ia menjadi iri hati dan menuduh yang bukan-bukan. Eh, tua bangka seperti cecak kering. Kau melantur tidak karuan, ya tiba-tiba Retna Willis sudah melompat ke atas panggung dan berdiri berhadapan dengan Purwoko di atas panggung yang tinggal separoh, lalu bertolak pinggang dan menudingkan telunjuk kirinya. Kau berani menantang paman pangeran? Berani menantang eyang guruku? Huh, tidak memandang tengkuk sendiri. Tak usah mereka turun tangan, kau lawanlah aku saja. Belum tentu kau menang, tahu semua orang yang tadinya sudah mau bubaran, kini tertarik kembali dan menonton sambil tertawa-tawa. Modar. Ketanggur kau sekarang, ketemu batunya. Demikian bisik mereka yang merasa tidak senang menyaksikan lagak si hantu ke labang. Endang pati broto sudah bergerak hendak menegur dan menyuruh puterinya turun, akan tetapi Kidatujewa berbisik. Biarlah, memang Purwoko perlu dihajar agar mundur dan tidak berani sewenang-wenang. Tanpa menanti jawaban, Kidatujewa lalu menghampiri panggung dan meloncat ke atas, berdiri di sudut sambil berkata, Retna Wills, beranikah engkau mewakili gurumu dan ibumu memberi hajaran kepada setan gundul yang tidak sopan ini melihat gurunya sudah berada di situ? Nyali Retna Wills makin bertambah. Dengan menjebikan mulutnya ke arah Purwoko, ia menjawab, Mengapa tidak berani, eh yang guru? Biar ditambah lima lagi macam dia, aku tidak takut si hantu kebuang yang tadinya hendak mengejek dan mengumpat caci orang, kini benar-benar kalah desak dan bertemu batunya menghadapi Retna Wills. Mau turun tangan, masa dia seorang tokoh besar harus melayan seorang anak kecil yang baru enam tahun umurnya? Tidak dilayani, dia dimaki maka di depan orang banyak. Kini melihat kakek petani yang ia pandang rendah itu sudah maju, cepat ia berkata, Eh, kebetulan sekali kau muncul, petani busuk. Hayo mengakulah bahwa engkau dan endang pati broto memang hanya bermain dagelan, pertandingan tadi tidak sungguh-sungguh. Kalau memang kau ada kepandayan, coba kau kalahkan aku dengan suara tenang. Kida tujiwa menjawab, Muridku sudah bicara. Aku wakilkan kepada muridku ini, Retna Willis, kalau kau mampu mengalahkan Retna Willis, anggap saja aku sudah kalah olehmu. Biarlah semua yang hadir menjadi saksi, heh kau masih hantu kebuang khawatir kalau-kalau ia dipermainkan dan ditipu dengan ucapan itu. Bocah masih begini kecil? Sedangkan ibu bocah ini pun yang berilmu tinggi, tadi menghadapi dia tidak dapat mengalahkannya dengan mudah. Sesungguhnya kah omonganmu itu, petani tua bangka hei ii ii, engkasi hantu coro busuk bau. Mengapa kau memaki-maki orang? Omongan kami semua adalah sungguh-sungguh, tidak seperti omonganmu yang merupakan angin bau busuk belaka. Hayo lawan aku Retna Willis kembali memaki. Perwoko melototkan matanya karena dimaki hantu coro sehingga banyak orang menertawakannya. Ingin ia sekali gebrak menelan bocah itu bulat-bulat. Kalau memang betul, biarlah semua orang menjadi saksi. Hayo, perlihatkan kepandayanmu, bocah eh dan seranglah dia, muridku, suara ki datu jiwa ini menambah semangat Retna Willis yang memang sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada gurunya. Bukankah ketika menghadapi tiga orang jahat nih Dewi Nilamanik, Kikolo Hangkoro, dan Raden Warutama kemarin dulu itu pun dia telah mendapat kemenangan hanya karena kepercayaannya kepada gurunya? Baik, yang jawabnya dan tubuh yang kecil itu lalu menerjang maju, mengirim pukulan ke perut Purwoko. Si hantu kebuang itu hanya menyeringai dan tidak mengelak maupun menangkis. Perlu apa menangkis pukulan bocah cilik ini? Akan tetap lemukanya yang menyeringai itu mendadak berubah masam ketika kepalan kecil itu tepat mengenai perutnya. Buk memang tidak amat sakit, akan tetapi yang membuat ia kaget sekali adalah karena pada saatlah hendak mengerahkan tenaga dalam keperut, tenaganya itu molos dan tidak dapat dikerahkan. Raden Wills yang berhasil menghantam perut itu menjadi girang. Ia melompat ke atas dengan gerakan ringan karena memang terlatih baik oleh ibunya semenjak kecil sehingga ia dapat mencapai muka si hantu ke labang, lalu menghantamkan kepalan kanannya ke arah hidung si gundul. Punggat tanda seru kembali Purwoko meringis. Kulit perutnya masih tebal sehingga biarpun ia tidak dapat mengerahkan kekebalan ke arah perut, pukulan bocah itu tidak terasa nyeri. Akan tetapi hidungnya yang dipukul terasa nyeri juga, apalagi yang terkena adalah tulang muda hidung di ujung. Seperti akan patah rasa nyalta di kaki tangannya sama sekali tidak dapat digerakan ketika bocah itu memukul, dan baru sekarang dapat ia gerakan ketika ia menggosok-gosok hidungnya dengan meti merah dan mulut peringisan. Wah, badanmu baul tanganku jadi kotor kata Retna Willis Samlil mengipat-ngipatkan tangan, lalu bocah ini menyambar sepotong kayu pecahan papan dan kembali ia menerjang, kini menggunakan kayu itu, dipukulkan sekenanya bertubi-tubi. Plak-plek-prok tanda seru kasihan sekali si hantu ke labang. Ia mulai bergidi ketakutan. Ngeri dia karena setiap kali bocah ini menyerang, tubuhnya tak dapat digerakan dan hawa sakti di tubuh tak dapat ia kerahkan sehingga ia harus mandah saja dijadikan bulan-bulan gebukan. Biarpun tidak terlalu sakit, akan tetapi amat memalukan karena para penonton kini bersorak-sorak melihat dia berjingkerakan tidak karuan di hujan nih gebukan bocah setan itu. Mulai yah otaknya yang kental mengerti bahwa semua ini adalah perbuatan si kakek petani dan ia bergidi kak ngeri. Orang dengan kesaktian seperti itu tadi ia olok-olok dan ia tantang. Mengerti pula dia bahwa kekalahan endang pati broto adalah kekalahan wajar. Masih tidak mengaku kalah? Plengkok! Des tanda seru retna Willis meloncat tinggi dan muka Purwoko menjadi korban hantaman dan kini si gundul ini benar-benar merasa tobat. Muka dan kepalanya mulai mengeluarkan darah karena kulitnya ada yang pecah dihantam potongan papan yang runcing. Sudah, sudah, tobat, aku kalah. Katanya dan baru setelah Purwoko menyatakan tobat, retna. Willis menghentikan serangannya dan mundur, berdiri gagah di dekat kida tujiwa. Purwoko berdiri terbungkuk di depan kakek sakti itu. Siapa, siapakah gerangan Andika? Kida tujiwa berkata perlahan, Purwoko, kau pandang baik-baik. Lupakah engkau kepadaku? Setelah aku memberi ampun kepadamu di hutan muria, ternyata engkau titik kini berani lagi menambah kekacauan dunia tanda seru. Oh, jelaka awaku, sial dangkalan. Kida tujiwa kiranya. Walah tobat tanda seru si hantu kebuang lalu melompat turun dan lari pergi tanpa pamit. Kiranya belasan tahun yang lalu, Purwoko ini pernah roboh di tangan kida tujiwa ketika melakukan kejahatan dan diampuni kakek sakti ini. Dalam kesombongannya, tadi ia pangling maka berani ia memandang rendah yang mengakibatkan ia mendapat malu di depan orang banyak. Larinya si hantu kebuang diikuti oleh perginya para pengikut sayembara dan para penonton karena sesungguhnya sebagian besar di antara mereka tidak jadi memasuki sayembara dan hanya menjadi penonton. Mereka diantar oleh rombongan anak buah padepokan Wilis yang dipimpin oleh Liman Wilis dan dua orang adiknya. Di sepanjang perjalanan tiada hentinya mereka mempercakapkan peristiwa hebat dalam sayembara tanding itu. Pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsih lalu dinikahkan beberapa hati kemudian di puncak Wilis. Upacara pernikahan yang sederhana kalau diingat bahwa yang menikah adalah seorang pangeran jenggala, akan tetapi cukup meriah selain dihadiri oleh seluruh anggauta padepokan Wilis, juga dihadiri pula oleh para penduduk di sekitar Wilis. Pula, apakah yang lebih membahagiakan hati sepasang mempelai kecuali pertalian cinta kasih di antara mereka? Malam itu, setelah mereka hanya berada berdua saja di dalam kamar mempelai, merupakan malam terindah daripada hidup mereka. Malam pencurahan kasih sayang yang semesra-mesranya, penuh kemurnian, di mana dua hati terlekat menjadi satu, diikat sumpah saling setia sampai mati, senasib sependeritaan suka sama dinikmati, duka sama diderita. Di malam pengantin ketika sepasang pengantin sedang bermesra-mesraan memadu kasih, dan Retna Wilis sudah tidurnya nyak saking kelelahan setelah sehari berpesta, dan Kidatu Jiwa duduk bersama di dengan heningnya di dalam kamar yang disediakan untuknya, endang pati beroto seorang diri menangis di kamarnya. Ia membenamkan muka di bantal untuk menahan isak tangisnya, dan hanya bantal itu yang menjadi basah kuyuk. Endang pati beroto tidak hanya teringat dan merasa rindu kepada Tejo Laksono, juga ia teringat kepada Raden Sindu Pati. Teringat akan aib dan penghinaan yang ia derita dari Sindu Pati baru-baru ini, membuat hatinya hancur dan kini disamping derita merana dan rindu kepada Tejo Laksono yang dicintanya, juga dendam dan sakit hati terhadap Sindu Pati merupakan duri yang menusuk di hatinya. Ingin ia mencari Sindu Pati sampai dapat, untuk melaksanakan sumpahnya merobek dada mencabut jantung musuh besarnya. Akan tetapi setelah Setia Ningsih menikah, tentu adik kandungnya itu akan pergi bersama suaminya. Bagaimanalah tega untuk meninggalkan Retna Wills, hanya ditemani Kidatu Jiwa? Ia harus bersabar sampai beberapa tahun lagi, sampai Retna Wills sudah agak dewasa sehingga ia tega untuk meninggalkannya. Aduh kakang Mas Tejo Laksono, berulang-ulang ia mengeluh. Si keparat engka Sindu Pati, kau tunggu saja pembalasan ku tanda seru ia memaki dan menjadi beringas. Akan tetapi segera ia menangis kembali, teringat akan nasib ibunya yang malang, teringat akan nasib sendiri, kemudian, melihat kepada Retna Wills, ia menangis sambil memeluk anaknya itu sampai ia tertidur di samping Retna Wills. Pada hari-hari berikutnya, kesedihan hati Endang Pati Broto yang disembunyi-sembunyikan agak terhibur melihat betapa adik kandungnya, setia ningsih, hidup amat mesra dengan pangeran Panji Sigit. Mereka berdua itu bagaikan sepasang merpati, tak pernah berpisah, begitu rukun dan amat damai, setiap pandang mata, senyum, kata-kata dan gerak tubuh sepenuhnya diselimuti cinta kasih yang mendalam. Sampai satu bulan lamanya pengantin baru itu tinggal di puncak Wills. Kemudian mereka menghadap Endang Pati Broto, menyatakan bahwa mereka hendak pergi ke jenggala. Endang Pati Broto yang sedang duduk bercengkerama dengan ki datu jiwa, dihadiri pula oleh Retna Wills, berdebar jantungnya dan ia berkata, Bukankah lebih baik kalian tinggal di sini saja? Aku mendengar bahwa keadaan jenggala sedang kacau. Pula, menurut penuturanmu sendiri, adik pangeran, di sana ramandamu berada dalam cengkeraman selir jahat dan ponggawa-ponggawa tidak jujur. Mengingat pengalamanmu yang tidak baik dengan selir ramandamu itu, Apakah pulangmu ke sana tidak akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak sesungguhnya lah apa yang dikatakan Ayunda itu, dan memang tepat dan benar sekali, jawab pangeran Panji Sigit. Akan tetapi, setelah saya pikir secara mendalam, bahkan keadaan seburuk itulah yang mengharuskan saya berada di dekat kan jenggama. Kan jenggama tentu akan berbahagia sekali kalau melihat bahwa saya telah berjodoh dengan Setia Ningsih, adik kandung Ayunda sendiri. Dan saya bersama Adinda Setia Ningsih Akari berusaha menyadarkan kan jenggama, dan kalau perlu membela beliau apabila terancam bahaya, endang pati broto mengjeleng gelengkan kepala dan menarik napas panjang. Sejak dahulu, keadaan jenggala sungguh tak dapat dikatakan baik. Alangkah jauh bedanya dengan Panjalu. Adi pangeran, Seng Prabu di Panjalu juga masih huamu sendiri. Apakah tidak lebih baik Adi bersuita di sana pangeran Panji Sigit menggeleng kepala. Kalau hal-hal itu saya lakukan, berarti seolah-olah saya melarikan diri daripada kesulitan, Ayunda, kembali endang pati broto menghela napas panjang. Aku hanya khawatir, ah, Eyang Datu Jiwa, bagaimana baiknya? Mohon petunjuk Eyang, endang pati broto kini telah mengenal siapa adanya Ki Datu Jiwa dan makin segan serta hormatlah ia terhadap kakek sakti Mandraguna ini. Bahkan ia merasa berbahagia sekali puterinya mendapatkan seorang guru seperti kakek ini yang berarti bahwa kelak puterinya akan menjadi orang yang lebih sakti daripada dia sendiri. Ki Datu Jiwa yang selalu diam saja kalau tidak diajak bicara itu lalu berkata dengan suaranya yang tenang dan mendatangkan rasa tenteram di hati. Menurut pendapat saya, wawasan Angger pangeran tadi memang banyak kebenarannya. Angger adalah seorang pangeran jenggala, berdarah satria utama, keturunan Seng Sakti Prabu Wair Langga. Sudah menjadi kewajiban seorang satria untuk melakukan tridharma bakti, tiga kebaktian utama. Pertama, berbakti kepada Seng Hyang Widiwasa, kedua berbakti kepada Rama Ibu, dan ketiga berbakti kepada negara dan bangsa. Kalau keadaan negara sedang makmur ikut menikmati, akan tetapi kalau negara sedang kacau lalu menjauhkan diri mencari kesenangan dan keselamatan pribadi, itu bukanlah watak seorang satria utama, Angger. Memang, dalam keadaan kerajaan jenggala seperti sekarang ini, bukan tidak ada bahayanya kalau Angger berdua pergi ke jenggala. Akan tetapi, bahaya itu terdapat di mana-mana dan bahaya yang terbesar terdapat dalam pribadi sendiri. Ada pun selamat, sakit sampai pun mati sepenuhnya mutlak menjadi wawenang Seng Hyang Widi. Karena itu Angger, dengan dasar dan ikhtikat baik, seorang satria tidak akan gentar menghadapi apapun juga karena biar hidup maupun mati, ia menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Seribu lebih baik tewas sebagai seorang satria daripada hidup sebagai seorang durjana, bersambung jelit ke XXV. Sampai jumpa di video selanjutnya.